Al-Fatihah Kita Di dalam hidup Ya hidup kita ini Di dalam hidup kita Harus Mengisi Keperluan jasmani Dan keperluan rohani Yang namanya rohani Ruh Kita ini tersusun dari dua Ada jasad Ada jisim dan rohan Ruh Ada jisim dan roh Maka roh kita inilah yang perlu Juga Kita isi Ruh kita Hati kita juga Perlu kita isi dengan Yang Bagus Yang Diredai oleh Allah Subhanahu Sebab ukuran kita menjadi manusia ini Kalau roh kita Adalah roh yang bagus Bukan Antabir roh Labir jisim Insan Kau dengan Hormu Bukan Serta dengan jasad Kau menjadi manusia Manusia Maka manusia yang bahagia Manusia yang selamat Adalah Manusia yang selalu Menjaga Memperbaiki Dan mensucikan Hati Mengisinya Dengan Yang baik Para pelajar Isi dengan ilmi Isi dengan Al-Qur Al-Qur'ah Isi dengan Salawat Isi dengan Zikir Doa Masya Allah Nabi Isa Al-Qur'ah Apakah Kata beliau Waja'alni Mubarakat Aynama Kuntuh Wa'awsani Bisalah Saya Menjadikan Mubarakat Orang yang berkat Kita ini Mudah-mudahan Menjadikan Orang yang berkat Berkat Ilmu Berkat Badan Berkat Umur Berkat Segala Yang Sebagian Waja'alni Mubarakat Apa Arti Mubarakat Kata Ulama Tafsir Waja'alni Mu'adhiman Linnasil Khairah Mudah-mudahan Allah Menjadikan Aku Orang-orang Yang Mau Belajar Ilmu Mau Mengajarkan Ilmu Mu'adhiman Linnasil Khairah Sumber Keberkatan Itu Ada Tiga Pertama Abdawah Mengajak Orang Kebaikan Kebaikan Yang Kedua Adalah Al-ilmu Yang Ketiga Adalah Dapat Membuka Pintu Pintu Kebaikan Alhamdulillah Dan Insya Allah Di desa ini Sudah Pintu Kebaikan Di sini Masya Allah Dengan Berdirinya Nur Mujahidah Insya Allah Apa Namanya Orang-orang Sekitar ini Akan Mendapat Sinarnya Mendapat Kebaikan Dan Insya Insya Allah Dengan Syarat Senang Ya Dengan Syarat Senang Apalagi Menusuhi Apalagi Menusuhi Kata ulama Al-Qaribu Baidun Diada Wadih Wal-Baidu Qaribun Bimawadad Orang Yang dekat Dianggap Jauh Kalau Dia Tidak Senang Tidak Senang Berdirinya Tidak Senang Orang Berhizik Tidak Senang Orang Berdoa Senang Melihat Orang Itu Walaupun Dia Dekat Orang Jauh Wal-Baidu Qaribun Jumawadad Yang Jauh Kadang-kadang Dari Sana Dari Karakan Hadir Di Tempat ini Walaupun Dia Jauh Dianggap Dekat Kenapa Karena Senangnya Senangnya Melihat Pintu Pintu Kebaikan Itu Ada Senangnya Melihat Pintu Kebaikan Itu Ada Di Tempat Mudah-mudahan Anak-anak kita Yang sedang Belajar Di Sini Yang Baru Saat ini Diserahkan Di Tahun Baru Masya Allah Mudah-mudahan Berkat Tahun Baru 1446 Berkat Bulan Muharram Yang Sangat Mulia Insyaallah Ada Tasuah Dan Asurah Ingat Anak-anak kami Kita Semua Ada Di Bulan Ini Ada Tasuah Ada Asurah Asurah Itu Tanggal 10 Tanggal 10 Itu Hari Yang Bersejarah Hari Yang Bersejarah Maka Disunatkan Kita Berpuasa Sunat Berpuasa Asurah Habib Tidak Sallam Mengerencanakan Berhidup Tahun Berikutnya Kata Beliau Saya Juga Tanggal 9 Satu Masa Tetapi Tidak Dilaksanakan Rasulullah Disunatkan Kepada Umatnya Kuasa Tasu'ah Kuasa Asur Asur Hari Selasa Mada Udhan Anak Anak Yang Menjadi Anak Yang Solif Solif Anak Yang Berilmu Anak Yang Berakh Akhlak Sebab Akhlak Ini Yang Sangat Jangan Banyak Ilmu Saja Akhlak Tidak Ada Bahaya Orang Tidak Bunya Akhlak Itu Tidak Bagus Anak Anak Yang Kosong Dari Akhlak Yang Unia Dianggap Dia Binatang Ahlap Yang Mulia Ahlap Ulgar Irma Apa Namanya Perhatikan Tugas Kita Oleh Karena Itu Kata Ulama Santri Santri Itu Harus Diikat Diikat Dengan Apa Santri Pondok Pesantrian Harus Diikat Diikat Apa Hatinya Ruhnya Diikat Diikat Dengan Pertama Dengan Ibadah Ya Raptur Ruh Bin Ibadah Raptur Ruh Bil Quran Raptur Ruh Bin Masjid Raptur Ruh Bin Dua Wazik Raptur Ruh Ruh Ruhnya Para Santri Ini Harus Tetap Diikat Dihubungkan Pertama Dengan Ibadat Ya Pertama Salat Yang Kedua Dengan Tempat Ibadat Mahjid Musallah Yang Ketiga Diikat Dengan Al-Quran Silahkan Apal Al-Quran Ya Kalau Sudah Apal Al-Quran Insya Allah Dibudahkan Segala Keyakinan Perasaan Dalam Hati Kita Bahwa Selalu Kita Diawasi Oleh Allah Subhanahu Furma Diawasi Malaikat Istis'ar Bimura Kabat Jinnah Kita Selalu Istis'ar Punya Perasaan Punya Keyakinan Dimana Kita Berada Kita Itu Dilihat Diawasi Ya Oleh Malaikat Oleh Allah Subhanahu Furtah Bahkan Penuntut Ilmu Penungguh Sampai Hari Hari Ini Mendapat Doa Malaikat Doa Malaikat Yang Selalu Mohonkan Ampunan Satu Nunggu Sampai Berangkat Di Tempat Ini Berdoa Malaikat Apa Doa Malaikat Insya Silahkan Pulang Ketempat Masing-masing Kalian Sudah Diampuni Pada Allah Subhanahu Insya Riku Mag Furan Laku Ketempat Bud Bila Sehat Tukum Hasanat Mungkin ada Dosa-dosa Fikir Dibawa Datang Tetapi Sudah Dihabus Dengan Kita Hadir Di Majlis Ulang Sudah Diampuni Sudah Sudah Mokfur Sudah Diampuni Sudah Subhanahu Sudah 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 Bersama-sama Berdoa Dua 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 Mudah-mudahan Kita Menjadi Umat Umat Yang Dibu Diatan Men Subhanahu Sudah Menjadi Murid Ulama Yaitu Ulama Awliya Allah Yaitu Yang Selalih Duda Muridnya Mudah-mudahan Kita Masuk Surga Di Dari Kita Dapat Masuk Di Dalam Doa Dulu Di Masa Masa Pengajian Beliau Selalu Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita Semua Masuk Surga Biberi Nah Biberi Assalamualaikum Memang Berat Kita Kena Dengan Ruah Insyaallah Kita Akan Kelop Nanti Dengan Sarat Selalu Senang Cinta Kepada Perjuah Perjuangan Perjuangan Demikian Yang Sudah Masa Sampirkan Terima kasih Wallah Wallah Had Ila Sabila Rasyad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton